Apakah seseorang yang bertobat dan percaya Yesus bisa masuk sungka tanpa jadi Kristen? Pada saat seseorang bertobat dan percaya Tuhan Yesus, dia adalah orang Kristen. Apa masalahnya? Saya jadi gini berpikir bertanya, bertobat dan percaya Tuhan Yesus tanpa jadi Kristen gitu. Orang yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus itu orang Kristen. Cuman masalahnya sekarang banyak yang menyebut dirinya Kristen tapi belum berpikir pada percaya Yesus. Itu sebenarnya yang bikin kacau gitu. Yang benar-benar itu adalah setiap orang yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus itu orang Kristen gitu. Sekali lagi, karena saking banyaknya yang menyebut dirinya Kristen tapi belum bertobat dan percaya Yesus. Cuman tahu, disitu persoalannya aja. Nah yang ketiga, sisudah manusia meninggal, apakah langsung masuk syurga atau menyerahkan? Atau tidur dulu sampai mungkin hari mengandungan? Kalau di perjanjian lama, kita lihat. Eee, sebentar. Nah, kalau kita lihat, orang-orang perjanjian lama meninggal. Yang tidak selamat, itu sudah langsung pergi ke neraka. Dan yang selamat, itu ditaruh di satu keempat, itu terkisah. Eh, ini cukup perhatikan. Kisah antara Abraham dan Lazarus. Kisah Abraham dan Lazarus. Tuhan tidak berkata itu perutamaan. Kamu perhatikan. Tuhan tidak berkata itu perutamaan. Tuhan bilang ada satu orang bernama Lazarus. Memang ada orang yang bernama Lazarus. Tuhan tidak menyebut itu perutamaan. Dan Lazarus ada bersama Abraham di satu tempat. Sedangkan orang kaya yang tidak berbebat, sudah di dalam kesusahan. Nah, padahal itu orang perjanjian lama, itu belum masuk surga. Itu baru tempat penantian. Surah dari Tidak, daripada dia pergi ke tempat yang susah itu. Pada waktu hari kematian Tuhan Yesus, kemudian pengangkatan, nah, akhirnya Abraham dan yang lain-lain orang diselamatkan yang perjanjian lama, itu kemudian pergi bersama Tuhan Yesus. Nah, sedangkan kita yang hidup sesudah penyariman Tuhan Yesus, kalau kita mati, kita sudah langsung pergi bersama Tuhan. Paulus berkata, aku lebih suka pergi segera bersama Tuhan, tetapi lebih penting untuk tinggal bersama dengan kamu. Jadi, dari hubungan Paulus itu, itu tidak di dalam perantian, tapi sudah pergi bersama Tuhan, kalau meninggal begitu. Nah, demikian juga yang tidak berdaya Tuhan. Sudah pergi, kalau yang di jamannya Abraham saja itu sudah di tempat yang susah, apalagi yang di jaman sekarang, apalagi yang menutupi. Dan berikut tadi, sepertinya, tentang, gimana dengan orang yang suka percaya Tuhan, kemudian dia sakit jiwa, kemudian sembuh, kandulannya sembuh, itu waktu benar, masih sedih berat. Kita berkata, kalau orang selagi masih sehat jiwanya, kemudian dia bertobat dan percaya Tuhan, kemudian sampai kepada satu keadaan, di mana kemudian dia sakit jiwa. Ya, katakanlah tidak sakit jiwa pun. Ada orang yang sampai umum terlalu tua, jadi pikul. Jadi pikul. Anaknya dia panggil kakek. Ya, itu sudah tiba-tiba. Ada, ada saya punya family hijau, ada satu ya, sampai saya punya saudara-saudara, buku ini cucunya, dia bilang, kalau pusing kami satu keluar dan keberadaan. Jadi ini saya panggil saya kakek, jadi kacau balo. Nah, kita percaya, Bapak, orang, keputusan, keputusan di hadapan Tuhan, adalah keputusan para waktunya sehat. Para waktunya sehat. Ya, kemudian ya bisa, setelah pertoban percaya Tuhan Yesus, ya mungkin, telah membuat jadi pikunan, ya, atau, ya hilang ingatan, ya, ini bisa jadi dobar. Terjadi kecelakaan, 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 dan lain sebagainya. Tetapi, ya, ketika dia dalam keadaan sehat, pikiran segala macam, dia sudah diselamatkan, dia sudah diselamatkan. Pertanyaan kedua, tentang selamat berkat untuk pangkalanan, bagaimana dengan pembacara pemberkatan nikah, atau pembacara perusahaan rumah? Maka itu tadi saya berkata bahwa, kami tidak memangai istilah pemberkatan nikah, yang benar sesungguhnya, ibarat adalah benar pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah itu asalnya dari berita kami. Karena berita sakurik menjadikan pemberitaan salah satu dari tujuh sakramennya. Kita tidak ada sakramen, kita hanya memiliki dua koordinat, yaitu waktisan dan perjambahan Tuhan. Kita mendengar Tuhan, hanya ada dua koordinat, koordinat itu artinya upacara yang diperlintahkan. Kalau sakramen itu sebenarnya upacara yang diperlintahkan. Jadi kita tidak punya sakramen apapun, kita hanya punya dua koordinat. Kita tahu itu orang hanya diperlintahkan dua upacara. Pergilah, paktiskanlah segala. Setiap orang yang percaya, pergi paktiskan orang. Kemudian yang perjamuan kita baca, perkuatan ini setiap kali kami memiliki minumnya untuk menjadi peringkatan akan akhirnya. Jadi dua itu yang diperlintahkan. Kita tidak membaca pergilah, kawinkanlah orang. Ada suruh kawinkan Tuhan gitu. Ya, berpunyi lah apa. Jadi yang lain-lain kita menjadikan hati itu. Sebagai yang Tuhan perlintahkan. Nah, katolik, karena menjadikan pernikahan itu sebagai salah satu dari tujuh sakramen mereka, maka mereka sangat memenuhikan bahwa orang menikah harus diperlintahkan oleh imam. Mereka karena ketiga katolik masih memakai imam. Dan kalau tidak diperlintahkan oleh imam, itu masih belum beret, belum beret, belum berusaha. Dan tidak diperlintahkan. Karena peran yang imamnya itu sangat penting. Terus peran. Saya katakan bahwa karena banyak gereja terpenaruh di protestan, karena protestan keluar dari katolik. Jadi ada masih banyak hal dari gereja katolik yang seharusnya dibuang. Itu tidak dibuang. Mereka pun masuk. Dengan tanpa pengertian. Tidak banyak hal. Saya sangat-sangat menghargai Marti Puter. Dia sudah berdemikian berani. Dia temukan 95. poin kesalahan gereja katolik. Sebenarnya bukan 95 itu. Ada ratusan. Ya Marti Puter sudah hebat lah. Dia berani menemukan 95. Dan berani. Jadi kami tidak melihat bahwa ada pemberkatan nikah. Yang benar adalah pemberkatan buhan nikah. Sebenarnya Sebenarnya Gereja pulang-pulang pun tidak ada acara pemberkatan nikah. Kita tidak membaca ini. Dan banyak pemberitahat ini bikin kesalahan. Di gereja-nya ada orang misalnya berkobat sudah punya anak 7-8 anak bahkan. Dan katanya tidak pernah diberkati di gereja makanya katanya perlu diulangi. Nah ini kan kita coba loh gitu. Coba kita bisa bayangkan Kalau diulangi dianggap apa? Dianggap belum menikah. Nah Kalau dianggap belum menikah bagaimana kalau yang bersambutan dia berkini Pak pendekat Benuh deh. Kami belum menikah. Jadi dia berkini Belum. Kalau begitu saya mau cari yang lainnya. Kita capah loh kalau sudah begitu. Betul gak? Nah benuh. Itu kesalahan fatal. Mengenai pernikahan itu sebenarnya tidak ada satu pemberitah dengan gereja agama manatu di luka muda. Mengenai pernikahan adalah jika dua hal ini sudah terjadi dihadapkan dia sudah menikah. Yaitu satu hidup suami istri melakukan persikungguan dan yang nomor dua diumumkan kepada publik. Diumumkan kepada kepada publik. Ya penghubungan kepada publik bisa macam-macam ada adat yang diharap kampung gitu. Harap-harap kampung itu namanya dihubungkan kepada kepada publik gitu. Atau bikin peserang kecil. Kalau gak nanti satu orang satu mangkuk indoni itu sudah umum kepadaku. Publik. Atau mungkin pasang di koran menikah tamasyah puter-puter suter dan keksnya diberpulang tamasyah. Itu namanya itu sudah sah dihadapan Tuhan. Nah Indonesia ini sekarang sudah bikin kacau. Bikin rancangan undang-undang pernikahan sekarang ini mereka mau masukkan melarang pernikahan siri segala macam gitu. Ya sebenarnya ini banyak unsur Islam di dalamnya. Kita berkata sebenarnya pernikahan itu adalah tidak ada perusahaan agama. Tidak ada perusahaan agama gitu. Walaupun di dalam kekristenan akhirnya kita membaca bahwa Tuhan mau orang kristen menikah sesama orang krist sama percaya. Tetapi tidak berarti bahwa pernikahan orang-orang animisme itu tidak diakui oleh Tuhan. Bukan begitu. Semua pernikahan di Buka Pumi ini walaupun dilakukan oleh orang animisme itu diakui oleh Tuhan. Kalau sudah terjadi hidup bersama diumumkan kepada publik itu tidak boleh cerai lagi. Itu sudah diakui oleh Tuhan. Begitu. Nah Tuhan memang mau kita menikah dengan yang sama-sama sudah lahir baru. Karena kamu pasang pukar bau dan ngelinci ini bagaimana? Belewat kecil satunya atau ini sambung buka bau satu lalu itu tidak bisa tahan nanti maksudnya yang tidak seimbang itu oke ini untuk ini bahasa yang berpacara minta doa berkat rumah baru bersebut rumah ini juga ini ada kakak wala orang Kristen membaca di kitab terjangkian lama bagaimana salu memperkati itu baik alat ingat mengapa baik alat didolakan diberkati karena Tuhan memperbuah bangsa Israel rumah dari besir bukan menempatkan mereka sebagai piang penopang dan dasar kebenaran maksudnya melalui bangsa Israel diharapkan semua bangsa di seluruh muka bumi akan melihat kebenaran di situ itu akan menunjukkan Qiblah dari semua bangsa di muka bumi begitulah artinya seluruh bangsa di muka bumi mau kebenaran pergilah ke Israel dan Yerusalem dikili sebagai putaran jadi ketika Daud ingin buat rumah untuk Tuhan tak ingin dengan Tuhan Tuhan bilang apa bagaimana ada rumah yang bisa memuat laku kalau lari alas kepala dan alas kakiku berapa besar rumah itu akhirnya Daud kecewa naminatan kemudian naminatan balik lagi kasih tahu Daud hatinya baik dia mau bikin tapi aku tidak tinggal di situ buatlah rumah untuk namaku namaku ada di situ tak juga aku tidak mau dia yang bangun karena tangannya berhutaran dia banyak untuk orang aku mau anaknya yang memahunya maka dibanguinlah baik alam dan ketika baik alam diresminkan sahur Tuhan sebenarnya kiblah menyenangkan kiblah saat itulah mulai kiblah itu salom bertengah yang berkata Tuhan inilah rumahmu rumah untuk namamu dan satu hari kemanapun nanti rumahmu berpencar ke seluruh muka mu pada waktu mereka berdoa dan mereka berhadap ke rumah ini dengan doa mereka jadi itulah disitulah mulai kiblah jadi pada waktu mereka berdoa mereka berkiblah ke rumahmu maka itu adalah doa jadi Tuhan menjadi pusat pusat pemerintahan kebenaran Tuhan mengajak seluruh bangsa dikabun sama-sama menantikan kedatangan sambil selamat nah hari nama rumah hati yang mempunyai hati ya kan dikabun rumah diberkati supaya apa ini segini sebuah kekacauan di dalam kekristenan apa yang mau diberkati rumah itu supaya enggak bancil eh ngacau lah kalau Jakarta bancil rumah lalu rentas itu pasti kena nah itu bukan begitu jadi ada banyak kesalahpahaman kekristenan melihat agama-agama lain animisme dan ketangga dan kemudian tidak kuat berdiri di atas kebenaran siapa Tuhan dan tanpa pengertian kadang-kadang pengajaran yang lain di rumah mempengaruhi malu sebenarnya di dalam kekristenan yang enggak bisa dijelaskan dengan akal sehat dan enggak cocok dengan alkitab ini persoalannya sehingga kita malu dengan orang-orang muslim dan agama yang lain tanya dan bikin pusing sinyalnya kacau dan tidak 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 ada yang yang acara macam ini begitu Anda pernah baca satu ayat di dalam perjanjian barunya tidak di perjanjian kita baca jadi soalannya adalah apa waktu itu dan Tuhan mau supaya semua bukan dari bangsa Israel bahkan semua bangsa di kami di islam pada awan mulanya awan mulanya mukhamat itu hibrat di 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 pada awan mulanya setelah kemudian dia di medina cukup apa akhirnya segera sekarang hibrat yang berbentara kita lanjutkan ke sepertinya yang kedua di sebelah kiri saya ke orang pertama satu dua tiga jadi saya bisa saya cepat selamat satu dua ya jadi kemudian kenapa kenapa banyak untuk pertanyaan saya mau saya mau selalu ada kekakasifian di pengadilan kemudian kenapa lalu saya ini kalau punya semua ini mempatu berkat segalanya mempunyai kemudian sehingga di kalau saya mau Pertanyaan ke-2 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 Pertanyaan ke-2